Ada Ryzen, Liquid, dan juga Zuxi yang menempati top 3-nya, disusul oleh Iqyar dan juga No Mercy. Betul, ini juga bisa dikatakan memang performa mereka di Ear Angel itu kemarin sangat luar biasa, sempat mendapatkan WBCD juga dengan kirinya cukup banyak, dan kalau kita lihat nampaknya dari persebaran tim-tim yang bermain di Super Weekend kali ini, tidak terlalu banyak perubahan onik. Seperti yang kita tahu, mereka berpindah, season 2 mereka ada di Katka, sekarang mereka berpindah ke arah Gregopol dan sudah ada satu yang dipulangkan. Nampaknya Hans tadi dari Dewa United langsung dipulang begitu saja karena ada Badru juga di sana. Iya, ternyata sudah ada satu player dari Dewa United yang tertangkap ketika sedang adu mencari mobil di area scrapping. First Blood langsung saja diamankan oleh Alter Ego Badru, tapi hati-hati jangan-jangan ini karma instan karena Requiem persis lewat di depan tak kayak sudah dihudan, dibanyak sekali peluru di tapping-tapping begitu saja oleh Kean dengan holographic side-nya, tapi tidak cukup untuk menumbangkan seorang Requiem yang masih terus melaju dengan Buggy. Ya, Requiem tadi bisa mengamankan diri dan asa mendapat seorang Ryzen dari sisi lain kalau kita lihat tadi di kill fit-nya. Ya, betul. Ternyata banyak sekali pertemuan-pertemuan yang terjadi agak sedikit mengejutkan ya. Dan kayaknya pertemuan-pertemuan ini tuh memang di area-area scrapping. Karena kalau misalkan kita ingat-ingat, Biggeron Red Alliance itu kan ngambil di farm, ya kan? Scrapping area. Berarti ada Poin di sekitar mereka dan kayaknya lagi adu lomba-lomba ambil mobil atau enggak memang secara kebetulan looting di area perumahan yang sama. Nah, ini dia. Soalnya kalau kita tahu Poin juga berada, dropzone-nya itu memang didekat dari Biggeron selalu seperti itu di sepanjang PMPL Season 3 kali ini. Dan sebenarnya ada Takai, ternyata ada dua tim yang berusaha untuk ngambil area school. Sementara itu di sisi lain ternyata juga ada Audrey, satu player dari Eagle 365 yang sudah mulai nge-spot. Ada pergerakan dari Boom Hijra, sudah berusaha untuk kabur, ngacir, mundur. Dan tapi Audrey, kita tahu Audrey ini adalah salah satu player dengan aim atau firepower yang sangat tinggi. Tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk terus melakukan screening dari rumah ke rumah. Ya, kalau kita lihat ternyata banyak sekali pemain-pemain yang melakukan split ya. Seorang diri saja melawan tim lainnya juga seorang diri. Banyak sekali kayak gini, fight-nya itu fight satu lawan satu, bukan fight tim. Banyak seperti ini terjadi di match kedua kali ini. Kalau kita lihat tadi, ada satu yang dipulangkan, ada Rikwayam sendirian juga lembarkan granat tadi dari seorang hijrah dan dijemput oleh rekannya. Kali ini akan coba mundur terlebih dahulu padahal seorang Audrey sendirian saja. Ya, gimana yang sudah memperhitungkan hal yang terjadi sama sepertinya Biggeron Red Alliance yang sudah memperhitungkan akan men-nockdown seorang Anthem di depan sana. Bakal langsung di-nock and valid no debat pastinya sama Luksy. Ya, akan coba melakukan tapping-taping saja dan Luksy kali ini masih menggunakan UMP display ke arah depan. Searah-arah ke arah Eagle 365 yang menggunakan Uazet masih bisa kabur terlebih dahulu. Berarti Eagle 365 tersisa tiga orang saja. Karena N sudah dipulangkan, Audrey terpisah namun akan coba dijemput kali ini seorang Audrey-nya. Ya, harusnya sih dijemput ya. Nggak bakal dibiarkan seorang diri berlama-lama juga. Wah, gue udah ngeliat nih beberapa player tuh menggunakan UMP. Gue jadi ingat, apa ya, Liga yang di Cina itu ada yang pakai UMP blind spray ke smoke. Di luar bakal ketemu dari satu pintu masuk yang sama dan bakal ada banyak sekali berenang-berenang gaming di sungai. Kalau kita lihat nampaknya spray ke arah depan, Rocky akan mencari seorang Liquid akan juga berhasil didapatkan. Namun Liquid sangat low sekali masih bisa ngacir dengan sebuah motor. Roda tiga kali ini akan coba ditangkap lagi. Nggak bisa karena harus reload seorang Rocky. Sudah berserilode dan itu dia. Liquid pun didapatkan tapping tepik arah depan untuk melakukan N ke arah orang Liquid. Oh no, Tim. All right, Aliens nampaknya sudah mulai terculik satu persatu juga. Tadi dimulai dari Ryzen, lanjut sama Liquid. Berarti tersisa Uksi dan Uksi yang masih berusaha untuk mempertahankan survival point. Sementara itu di sisi lain juga, wah, BTR ketemu sama SG. Tadi baru lolos ya? Ya, baru lolos dan kita melihat kali ini. Uksi tertekan, Uksi juga tertekan dan dipulangkanlah semua roster dari tim di Jetlon. Di posisi ke-16 sejauh ini kita melihat nampaknya Takai juga akan coba berhadapan dengan EVOS. EVOS ini lagi up banget permainan mereka. Mereka akan coba berhadapan dengan tim yang bermain dengan luar biasa juga di PMP LSE 3 kali ini, yaitu Takai akan coba melakukan smoke defensif dulu ke arah belakang untuk menutup backline dari tim EVOS. Tapi EVOS kali ini sudah mulai ada melakukan repositioning juga dari tahap masak perlahan-lahan. Dan setupnya, lihat sudah ada setup smoke banyak sekali ditaburkan di mana-mana. Ih, granat persis masih bisa dihindari oleh KF. Ya, dari sisi lain Boom juga akan coba berhadapan dengan Aura dan Lyser tertekan oleh pemain-pemain. Dari lawan-lawan yang gini dia, Takai tadi nampaknya melemparkan granat ke arah depan. Bisa melemparkan satu orang, Lyser akan coba melemparkan smoke juga. Dan gini dia, Mikro Boy harus segera untuk melakukan revive. Namun dia juga punya PR untuk melakukan healing. Wah, wah, wah. EVOS kayaknya diacak-acak posisinya oleh Takai kali ini. Dengan sangat agresif dan berani, Kian sudah mulai ngeflag sebelah kiri. Dan Lyser pun tertangkap kali ini. Tidak berhasil untuk melakukan revive terhadap McBoy. Dan ternyata last man standingnya ada KF di belakang sana bakal melakukan clutch. Dan itu dia, bantengnya memulangkan Harimau Putih. Ya, nampaknya Harimau Putih bisa dijinakan oleh banteng ungu. Namun dari sisi lain Boom akan melakukan spray ke arah depan. Aura Jeksi bisa merepat satu orang tadi. Dan Boom nampaknya hanya bisa berpasrah saja di sana. Dan kita melihat dari sisi lain juga seorang Jeksi. Kembali bakal spray dan Jeksi. Itu dia proningnya sangat on point sekali ke arah satu poin dari tim Victim. Wow, kali 4 prone dan benar-benar on point. Karena Fajar itu luar biasa banget. Tapi kayaknya ini sulit banget juga buat Aura. Setup Smoke sudah ditabur di mana-mana. Karena di belakang mereka juga ada Boom. Di sementara mereka juga harus fokus dengan Victim. Di sisi lain kali ini ada Genesis Dogma. Dua player tersisa masih berusaha untuk ngeluk mendapatkan kill point. Kill point tambahan dari Skylights juga. Ini benar-benar silaka banget sih buat semua tim yang masih belum dapetin touchdown ke dalam circle-nya. Tadi seperti kita bahas, seberang dari Ronzok itu enak banget. Dan itu diambil oleh Genesis Dogma kali ini. Kembali itu kita lihat dari sisi lain. Cekungan yang diambil oleh Voin. Nampaknya akan coba dipush pertahanan mereka oleh Bonafide. Sudah ada tiga orang. Satu orang menggunakan vehicle juga akan coba turun kembali dari arah atas. Berhadapan dengan area-area bawah ada seorang Mabie. Menjadi palang cintu dari seorang tim Voin kali ini. Lemparan tadi. Sebuah Molotov akan coba membakar. Rekan-rekan dari seorang Mabie namun belum bisa membakarnya. Kembali Mabie masih akan bertahan di arah sana. Ya sebetul masih bertahan juga tapi semuanya ngumpul. Ngumpul di belakang mobil itu. Kalau misalnya ada satu bom, granat, gelinting aja. Itu bakal jadi malapetaka juga buat Voin. Tapi sementara itu ternyata Mabie juga harus fokus dengan arah-arah belakang. Ada dua satu juga yang masih mengganggu pergerakan mereka. Gue gak tau itu mobil-mobil dari Voin. Masih ada yang selamat apa enggak. Soalnya ada satu mobil yang udah mulai kebakar juga. Dari BOTS kali ini udah berhasil untuk dilakukan revive. Kayaknya dari Bonafide bakal objektif juga deh. Untuk putar balik dan mengambil posisi ulang. Ya kembali kita lihat. Nampaknya tempo benar-benar dijaga oleh tim Bonafide. Mereka tidak mau terlalu barbar. Mereka tidak mau terlalu keluar untuk menyerang. Mereka akan coba masuk ke dalam circle terlebih dahulu. Dan kita melihat PR-nya itu ada di Poin. Mereka ada benar-benar di ujung circle-nya banget. Ini kalau circle membanting keluar dari mereka. Mereka punya PR-nya besar namun hard for you. Akan coba menahan pemain-pemain dari Poin. Tidak boleh bergerak. Akan coba ditahan di arah sana, di arah cekungannya. Ya gak bisa keluar dari celah ini. Tadinya pertama menjadi area yang cukup menyenangkan. Tapi nampaknya tidak. Dan let's go teman-teman yang lagi nonton. Jangan lupa untuk like. Untuk terus men-support tim-tim kesayangan kalian. Karena ini adalah hari terakhir di Super Week yang pertama. Masih ada 10 tim. Yang akan berusaha untuk mendapatkan winner-winner cekungan diner di Rengkel. Kali ini di Hades juga udah berhasil untuk menumbangkan satu player dari Foxy. Bakal langsung dipush begitu aja. Zai turun dengan mobilnya. Bakal langsung ngepush di depan sana. Ada box, pre-down ke depan. Lagi-lagi berhasil untuk mendapatkan satu orang. Wow, ini luar biasa banget. Agresivitas sekali. Sangat tinggi. Ada Dewa United nyempil di belakang sana. Kenapa bisa ada Steve di belakang sana? Gue juga gak ngerti. Bakal langsung dispray kembali sama Hades. Mengamankan satu kill point. 2-1. Masih ada Cisun. Akan gak berhasil untuk melakukan clash. Tapi ternyata Zai harus tertangkap. Cisun lo parah banget. Apakah bisa diselamatkan oleh flank yang dilakukan oleh Takae. Dan itu dia. Akhir dari 2-1. Berhasil untuk dipulangkan oleh tim Takae. Benar-benar. Rotasi mereka semua sama. Rotasi mereka semua. Mominet akhirnya bertemu di satu titik mereka. Harus segera masuk ke dalam circle. Gak bisa masuk. Karena semuanya bonyok-bonyokan di sana. Dan akhirnya 2-1 dipulangkan. Cisun tadi sempat. Akan coba melakukan clash. Namun tidak bisa. Karena lawan dia sangat banyak. Ada 3 orang dari Takae. Walaupun 1 bisa didapatkan. Masih ada 2 lagi di area high groundnya tadi. Dan kita melihat kali ini. Smith akan coba melakukan flank arah Ken. Seorang diri Ken berada di belakang pohonnya. Masih terus. Akan coba melakukan healing di sana. Namun dia sangat-sangat low sekali. Termakan oleh blue zone juga. Dan langsung dipulangkan begitu saja oleh blue zone-nya. Wow. Tapi Takae mengamankan 9 kill point. Ini benar-benar agresif banget. Mereka tahu. Mereka tuh memang butuh poin. That's why. Makanya mereka berusaha untuk bermain seagresif mungkin. Selepas mungkin. Dan kita bakal lanjut lagi kali ini. Dari Skylight Gaming. Yang udah mengamankan satu rumah. Berada di dalam circle juga. Tinggal gimana caranya mereka bermain dengan sangat defensif. Untuk bisa menghentaskan tim-tim lawannya. Wow. Slayer. Berhasil memulangkan Ikiar yang berada di seberang jembatan. Ini posisi dari SD. Benar-benar enak. Mereka punya kompon. Mereka berada di area atas Requiem juga. Dia ada di sebuah tower yang sangat tinggi. Namun posisinya harus berhati-hati. Harusnya Requiem itu ketahuan posisinya. Karena dia tadi sudah melakukan open fire di sana. Benar. Pastinya udah ketahuan juga. Dan sementara kalau kita lihat dari Arrow Wolf. Mereka punya fire juga. Gimana caranya harus keluar dari rumah air ini. Dan boom. Berada di open field. Masih ada di jembatan. Itu misalkan aku mau ke depan juga agak sulit. Apalagi posisinya udah kelock sama Skylight. Spawn bit. Darahnya udah tipis banget. Satu-satunya tim. Nggak satu-satunya. Tiga tim yang masih lengkap. Berarti ada Bonofite. Alter Ego. Dan Skylight Gaming. Dan kalau kita lihat nampaknya ini dia. Circle kembali mengecil. Dan membuat banyak sekali tim harus segera masuk ke dalam circle-nya. Masih ada bomb juga di belakang sana. Akan coba di spray oleh seorang Jersey. Namun ada low ground yang menjadi keuntungan dari tim Genesis Dogma. Masih bertahan seorang bomb di low ground-nya. Itu dia Hazel. Tapi seberapa satu orang akan mendapat yang kedua. Poker akan coba diburu oleh seorang Hazel. Namun dia harus melawan reload terlebih dahulu. Karena 15 peluru tadi. Sekarang sudah 40 peluru lagi. Akan coba melakukan spray. Namun tidak. Masih ditahan terlebih dahulu. Betul. Ditahan kembali. Dimainkan kembali tempo-tempo-nya. Tapi ternyata hijrah juga harus dilumpuhkan di sana. Masih ada Voker dan Pound Beat yang selamat. Cuma masalahnya posisi dari boom ini open banget. Bahkan ada booms dari Genesis Dogma yang berhasil untuk mendapatkan vision juga ke arah boom. Ini bakal menjadi cilaka banget. Apalagi kali ini Renald Ray bersama mendapatkan Pound Beat. Pound Beat langsung saja diamankan. Dan Voker juga diamankan. Boom dipulangkan oleh Aero Wolf Esports. Renald Ray tadi benar predict shot-nya sangat luar biasa sekali. Dia tahu kemana pergerakan dari lawannya. Pemain boom itu lagi-lari. Tapi benar-benar dipredict sama seorang Renald Ray. Dia tahu dia menggerakkan tembakannya. Dan akhirnya dipulangkanlah pemain-pemain dari puna-muna kali ini. Requiem sudah ke tahun posisi itu dia tadi saya katakan. Udah ke tahun posisi dari seorang Requiem akan coba dispray oleh seorang Renald Ray. Namun sudah turun terlebih dahulu karena Renald Ray harus melakukan reload tadi. Hmm menarik ya. Ternyata si Sali mati saja. Dan masih banyak yang bisa dibilang cukup lengkap posisi player-player yang itu sendiri. Bahkan kali ini dari Potato juga sudah mulai memberikan pressure terus-menerus juga ke arah alter ego. Ada Matthew di depan sana tapi belum berhasil untuk ditumbangkan. Ada Hazelnut juga yang pelan-pelan diam-diam merayap. Mereka mendekat ke arah alter ego. Sementara itu di sisi lain Bonofa juga berhasil untuk mengamankan satu player dari Skylight Gaming. Masih terus banyak peluru-peluru panas yang masuk ke tiap player. Dan kalau kita lihat Oke Ozora ternyata masih nyimpil di sana. Dia punya stick yang cukup kecil akan coba ditebak juga. Dan itu baru saya notice langsung dipulang oleh seorang licin. Dengan DP-nya kembali fight terjadi ini dia. Bonofa, alter ego, Iron Wolf masih bertahan di dalam circle. Wow, wow, wow. Lihat Sans Kui. Empat tim tapi semuanya lengkap kecuali Iron Wolf. Wow, betul sekali. Dan ini akan menjadi pertarungan 3-4-4-4. Iya, itu dia. Ini bakal menarik banget sih pastinya. Tergantung dari arah circle-nya itu sendiri. Tapi ini hal yang menarik juga kalau kita lihat dari Bonofa ada licin seorang diri. Yang diutus untuk melakukan split. Sementara itu kalau kita lihat dari tim-tim lain semuanya regroup. Ngumpul di satu titik yang sama. Gua yakin di semuanya nungguin. Nah, circle-nya ke tengah-tengah. Waduh, semuanya bakal berlomba-lomba pastinya. Dan bakal ada adu tembak juga dari satu sisi dengan sisi yang lain. Di sisi lain ternyata ada potato juga yang berhasil untuk mendapatkan Smith. Smith harus direvive kalau misalkan memang alter ego butuh firepower untuk masuk ke dalam circle-nya. Ini benar-benar pat-pat. Kalau lipat, siapa cepat dia dapat. Namun Iron Wolf kali akan berlakukan pergerakan terlebih dahulu. Tereka arah ke-4. Qualcomm戒 terjadi. Tertingos satu pemain medin nampaknya akan dicari yang kedua kali ini. Dua dicari oleh pemain-pemain Iron Wolf. Satu orang di sana, ketua setelah kanan depan. Dan itu dia, spray yang sangat on point di dalam smoke-nya. Langsung dipulangkan pemain-pemain dari alter ego oleh Iron Wolf. Yes, betul sekali timing-nya sangat apik untuk Iron Wolf melakukan rush. Tapi ternyata itu dia membuahkan hasil gitu loh. Timing-nya sangat baik. Dimana kalau kita lihat juga kali ini dari Hazelnut bakal langsung melakukan setup-setup juga. Circle-nya mengarah ke arah open field banget. Licin masih bertahan juga di balik gudang. Sementara itu teman-temannya split jauh sekali. Dan Skylights Gaming. Tadi diem doang. Dia nungguin doang. Nungguin Iron Wolf sama alter ego perang gitu loh. Ya betul sekali. Dia hanya menunggu di sana. Mencari timing yang tepat. Mencari siapakah tim terakhir yang bisa mereka lawan. Kayaknya ini sekali benar-benar nyari momentum. Nyari tempo. Karena mereka juga sudah dekat tengah circle-nya. Namun kali tinggi. Mulai keluar. Mulai akan coba mengembang. Ke arah depan. Satu orang di-take down. Hanford yun nampaknya dari sisi lain juga. Dibackup oleh pemain-pemain dari Bonafide. Penggi ter-take down. Namun dari lain. Jersey akan coba merayap-rayap dia ke arah dalam circle. Mereka sudah sangat dekat dengan circle-nya potato. Berada di belakang batu. Akan coba loncat-loncat lebih dahulu untuk mencari vision ke arah depan. Lim ke arah kiri. Seperti ke depan. Dan mendapat satu orang. Tidak ternyata pelair ke depan oleh kena Blue Jones. Kembali kali ini. Max akan juga ter-take down. Satu orang. Jersey menjadi harapan terakhir dari SG. Akan coba dicari oleh seorang potato. Namun masih belum on point tadi. Dan langsung dipulangkan. Karena ada seorang potato dengan M4-nya. Iya betul sekali. Kali tadi kakinya masih kelihatan dan masih bisa ditembakin dengan red dot side. Luar biasa banget. Dua tim tersisa. Bonafide dan Arrow. Siapa yang akan mendapatkan winner-winner Chicken Dinner. Let's go. Kita lihat fight-nya sudah berlanjut. Hazelnut ternyata berhasil untuk dilumpuhkan. Dan potato sudah mulai melakukan set up smoke juga. Ada Renal-Rey yang bakal melakukan backup dari arah belakang. Melakukan flank perlahan-lahan. Memberikan waktu malah untuk Bonafide melakukan revive. Tapi ternyata kali ini nook sudah mulai on fire juga. Hazelnut berhasil untuk ditangkap. Ternyata trading knock terjadi. Ada granat dari potato. Buy one get one free. Wow nooks juga terkena splash damage kembali. Siapakah yang akan mengamankan WWCD-nya Renal-Rey. Masih merayap-rayap. Sudah bangun. Bangkit berdiri dan satu saja di spray down. Ternyata knock posisi-sipid berhasil untuk mendapatkan satu. Semua tentak kentang dan kendara-kentangnya berhasil untuk melakukan spray. Winner-winner Chicken Dinner. Untuk tim Arrow of Limax. Arrow of menjadi satu-satunya tim. Yang tersisa tiga player di saat tadi. Empat tim terakhir itu. Empat. Empat. Tiga. Tiga-nya itu Arrow of. Dan mereka yang dapat WWCD. Tiga tim lain yang masih...